Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Just&Co pada video kali ini saya ingin membahas cara menghitung arus dan tegangan baterai pada rangkaian seri dan paralel baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik hampir semua perangkat elektronik yang portable menggunakan baterai sebagai sumber listriknya contohnya handphone, laptop, lampu center, ataupun remote control dengan adanya baterai kita tidak perlu menyambungkan kabel listrik untuk dapat mengaktifkan perangkat elektronik sehingga perangkat tersebut dapat dengan mudah dibawa ke mana-mana sering kali kita melihat perangkat elektronik yang menggunakan satu atau lebih baterai hal ini disebabkan setiap perangkat elektronik menggunakan tegangan DC yang berbeda-beda sedangkan tegangan baterai yang ada di pasaran hanya mempunyai nilai tegangan tertentu seperti 1,5V DC, 9V DC, dan lain-lain maka untuk mendapatkan tegangan tertentu kita bisa merangkai baterai dalam bentuk rangkaian seri baterai dapat dirangkai secara seri ataupun paralel tetapi output dari kedua rangkaian tersebut akan berbeda rangkaian seri baterai akan meningkatkan tegangan output baterai sedangkan current atau arus listriknya akan tetap sama hal ini berbeda dengan rangkaian paralel baterai yang akan meningkatkan current atau arus listrik tetapi tegangan outputnya akan tetap sama berikut adalah rangkaian seri baterai untuk bisa merangkai rangkaian seri baterai adalah kita menghubungkan kutub positif dari baterai ke kutub negatif baterai yang lainnya kutub positifnya kita rangkaian hubungkan ke kutub negatif yang ada seterusnya nanti hasil outputnya itu adalah yang positif yang terakhir dengan kutub negatif yang pertama rumus tegangan dan arus pada rangkaian seri untuk rumus tegangannya adalah penjumlahan semua tegangan pada baterai jadi V totalnya sama dengan VBAT1 ditambah VBAT2 ditambah VBAT3 dan seterusnya VBAT1 ini adalah tegangan di baterai 1 VBAT2 ini adalah tegangan di baterai 2 VBAT3 adalah tegangan di baterai ketiga sedangkan arusnya itu sama semua jadi total arusnya sama dengan arus pada baterai 1 sama dengan arus pada baterai 2 sama dengan arus pada baterai yang ketiga contoh kasus jika suatu perangkat elektronik membutuhkan tegangan 3V maka kita bisa merangkai 2 buah baterai 1,5V cc secara seri jadi tinggal dijumlahkan saja 1,5V dc ditambah 1,5V dc sama dengan 3V sekarang kita bahas rangkaian paralel baterainya kalau untuk rangkaian paralel maka kutub positifnya kita hubungkan dengan kutub posisi baterai yang lainnya sedangkan kutub negatifnya kita hubungkan dengan kutub negatifnya rumus tegangan dan arus pada rangkaian paralel ini sama semua jadi V total-nya sama dengan V tegangan di baterai 1 sama dengan tegangan di baterai 2 sama dengan tegangan di baterai 3 dan seterusnya sedangkan arusnya adalah penjumlahan semuanya jadi arus totalnya sama dengan arus pada baterai 1 ditambah arus pada baterai 2 ditambah arus pada baterai 3 dan seterusnya contoh kasus jika 2 buah baterai 1,5 volt dan arusnya 100 milliampere per hour dirangkai secara paralel maka tegangan totalnya adalah untuk tegangan totalnya sama itu 1,5 volt sedangkan arusnya itu kita jumlahkan saja jadi 1000 milliampere ditambah 1000 milliampere sama dengan 2000 milliampere kesimpulan nilai tegangan baterai akan bertambah jika menggunakan rangkaian seri sedangkan nilai arusnya akan tetap nilai arus baterai akan bertambah jika menggunakan rangkaian paralel sedangkan nilai tegannya tetap kita juga dapat menggunakan rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel baterai untuk mendapatkan tegangan dan arus yang diinginkan contoh misalnya mobil listrik Tesla menggunakan rangkaian seri dan paralel baterai yang kecil untuk mendapatkan tegangan yang besar dan arus yang kuat semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih